Nah, saya ingin menanyakan nih kepada pemirsa di rumah dan juga mungkin ke Alfian ya, apakah Anda meriksakan kesehatan gigi secara teratur, ngaku? Karena banyaknya dari kita ini baru pergi ke dokter gigi ketika gigi udah kerasa sakit ya. Ya, tapi sebenarnya memeriksakan kesehatan gigi dan juga mulut itu sebaiknya dilakukan selama 6 bulan sekali. Kalau kita lihat kenapa alasannya, nah kita simak keliputannya berikut ini. Ke dokter gigi kalau udah sakit aja paling, kalau misalnya masih sehat-sehat nggak pernah ke dokter gigi. Sama sekali nggak pernah? Kalau pas udah umur-umur segini jarang sih, biasanya waktu kecil, kalau umur segini udah nggak pernah karena aku jarang sakit gigi juga. Riset Persatuan Dokter Gigi Indonesia mengungkapkan, setiap orang Indonesia memiliki setidaknya 5 gigi berlubang. Ini akibat kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencegahan dengan rutin melakukan pemeriksaan gigi paling tidak 6 bulan sekali. Paling parah lagi adalah bahwa ternyata hampir 3 atau 4 dari si gigi-gigi itu tuh semua dicabut. Padahal kan seharusnya dengan kesadaran mereka nggak perlu terjadi seperti itu, kita bisa cegah. Dan paling sedikit kita juga bisa bantu kalau memang sudah terlanjur berlubang kan bisa kita lakukan penambalan dan sebagainya. 6 bulan adalah waktu yang cukup untuk sisa makanan mengeras, termineralisasi oleh air ludah sehingga menghasilkan kalkulus atau karang gigi dan karies atau lubang pada gigi. Dalam kurun waktu 6 bulan, karies yang terbentuk masih berupa lubang kecil dan belum mengenai saraf, sehingga penderitanya belum merasakan sakit yang berarti. Begitu pula yang terjadi dengan karang gigi, bila dipersihkan secara rutin, maka peradangan gusi bisa dihindari. Karang gigi itu biasanya kita temukannya di daerah-daerah dekat cervical gigi, kita bilangnya daerah perbatasan antara gigi dan gusi. Si karang gigi ini, dia menekan si jaringan penyangga gigi makin lama makin turun. Dan lama-lama giginya bisa goyang, beberapa pasien juga sendiri mengakui, aduh dok saya males nih datang kalau nggak sakit. Kita selalu bilang, loh justru sebelum sakit datang. Karena kalau sebelum sakit itu berarti kan masih di gejala awal. Kita masih bisa tangani dengan perawatan yang simpel. Penelitian termutakhir seputar kesehatan gigi membuktikan bahwa kesehatan gigi berpengaruh pada berbagai penyakit sistemik yang membahayakan penderitaannya. Mulai sekarang, beri perhatian lebih terhadap kesehatan gigi Anda dengan cara melakukan gerakan menggosok gigi yang benar, yaitu dari arah gusi ke gigi dan melakukan pemeriksaan rutin 6 bulan sekali. Manggar Fatani, Jakarta Manggar Fatani, Jakarta